Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak wabarakatuh hari ini kita akan melanjutkan belajar fungsi statistika di Microsoft Excel kalau kemarin kita sudah belajar nih ya saya barizal bubakan kemarin kita belajar nilai rata-rata atau average kemudian nilai tertinggi atau Max dan nilai terendah atau min sekarang kita akan belajar menggunakan modus atau mode data yang paling banyak muncul dalam satu range dan median nilai tengah dari deretan nilai yang tersusun secara urut mulai dari data terkecil sampai data terbesar fungsinya untuk apa menggunakan mode dan median ini nanti yang akan kalian buat tabelnya perhatikan nanti nilai modusnya akan kita cari nilai yang sering muncul kemudian median nilai tengah dari deretan nilai yang sudah diurutkan dari kecil Hai fungsinya kalau menggunakan rumus nanti bisa cepat mencarinya bayangkan jika kalian datanya ratusan atau bahkan ribuan kemudian dicari nilai modusnya atau nilai modenya bagaimana caranya akan sangat sulit sekali untuk itu biar cepat dan mudah kalian bisa menggunakan rumus mode ini data yang paling banyak muncul menggunakan rumus mode bagaimana caranya pertama-tama kalian membuat dulu tabel yang seperti ini Hai barizal akan ulangi dari awal caranya bagaimana untuk membuat tabelnya nah ini tabelnya Hai nih tabelnya Hai perhatikan Hai juali dari awal kita buka dulu Microsoft Hai Excel Excel Hai ini tampilan awal dari Microsoft Excel di awal tadi ada judulnya apa Hai nih judulnya nilai ujian nasional dari A sampai G yang digunakan ya tabelnya berapa kolom ada tujuh kolom nomor nama Hai matematika nilai IPA bahasa Indonesia jumlah dan rata-rata teh nanti selain kita menggunakan mode dan median Hai rumus yang kita sudah pelajari akan kita gunakan lagi contohnya Sam untuk menjumlahkan nilai kemudian average untuk mencari rata-rata nilai kemudian nilai tertinggi nilai terendah oke biar nanti kalian tidak rupa tetap digunakan selalu perhatikan yang akan kita gunakan adalah dari A sampai dengan D judulnya ini nah di kan Hai hilang kotak-kotaknya harusnya kan seperti ini ada kotak kecil-kecil ini tapi dijadikan satu bagaimana caranya perhatikan kita blok dulu dari A sampai G kemudian cari menu merge and center yang ada di alitmen home kemudian ada menu alitmen kemudian ini merge and center kita tuliskan judulnya gunakan huruf besar nilai ujian kelas 6 ya aja nasional kemudian setelah itu Hai ikan sudah tergabung ya selnya ya tadi kan seperti ini terpotong kecil-kecil sendiri bisa tapi ini tadi sudah tergabung menggunakan menu merge and center dan kalian tentukan lebar setiap kolam yang yang akan digunakan contoh ini Hai di bagian bawah sudah ada kolom bitnya ada 4 b-nya 19 jenya 13 b-nya 13 e-13 f9 dan g9 Oke kita atur Hai ah kolom bitnya Hai empat Hai Oke kemudian B Hai format kolom kolom bitnya Hai kemudian D sampai eh bisa kalian setting secara bersama dengan cara di blog Hai kemudian format kolom bit tadi angkanya 13 nah kemudian F dan G kan sama juga level kolomnya di blog juga untuk menghemat waktu format kolom bit 9 klik oke nah Hai perhatikan kemudian kita belajar atribut Hai huruf di microsoft Excel ini tadi kan cetak tebal atau bold nah kita bisa kasih cetak tebal atau bold kemudian angkanya dinaikkan ukuran hurufnya biar lebih jelas Hai kalian juga bisa mengganti nama Hai nama fontnya Hai seperti ini Hai kemudian setelah itu kalian Hai isi nama tabelnya ini kan ada nomor nama berarti kan di nomor ini kan ada di baris tiga dan empat Hai seperti tadi tapi ini seperti yang dinilai ujian ya tapi ini menggunakan baris tiga dan titikkan yang digabungkan kolom-kolom ABCD sama dengan G di baris satu jadikan satu sekarang kolom A di baris tiga dan empat dijadikan satu caranya sama di blog dulu kolom tiga empat kemudian merge and center ini untuk menggabungkan Hai kolom atau menggabungkan baris range lebih tepatnya menggabungkan range yang sudah di blog kemudian kalau ingin membatalkan menggabungkan ini dipisah menjadi seperti semula gunakan klik lagi sudah kembali dikasih warna dulu ya dicoba nah ini kasih garis Hai di blog kemudian merge and center ini menghilangkan garis kalau menambahkan garis atau di split lagi dibagi dua lagi klik lagi sudah menjadi dua baris lagi nah ini kan kolom A di baris ketiga dan empat digunakan untuk nomor jadi gunakan merge and center isi nomor enter nah ini kan ada di bawah sedangkan ini tadi ada di tengah untuk mempercantik tampilannya supaya ada di tengah gunakan yang alikman menu alikman pilih yang tengah ini center middle alikman nengah center Hai middle alikan kalau ini top alikan atas ini bottom alikan bawah Oke gunakan yang middle alikan dan sample kemudian di kolom nama juga sama Hai di kolom B3 dan dan empat barisnya haji dari kan satu ini di blog dulu aja and center nama kemudian enter hanya dipindah di setting di tengah nama Hai kemudian selanjutnya lagi di nilai nilai ini kan Hai satu baris kolomnya jadi satu yang digabungkan seperti ujian nasional tadi jadi di blog dulu tiga kotak dari tiga kolom Hai kemudian Hai di nilai 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 dari J sama dengan e kemudian merge and center di sini nilai kemudian nilai bawahnya ini ada matematika ipa dan bahasa Indonesia atau matika Hai kipa te Indonesia nah ini lah hurufnya ini terpengah di blog Hai kemudian pilih Center nampilannya biar bagus kemudian di kelam selanjutnya ada jumlah nilai dan rata-rata disini diisi saja jumlah nilai kemudian gunakan merge and center seperti tadi merge and center tapi kok tetap sama tidak seperti di sini caranya gunakan ini verb text di atasnya merge and center ada menu yang namanya verb text digunakan untuk menggabungkan atau tulisan yang terlalu panjang akan otomatis pindah ke bawah perhatikan di blog dulu kotaknya barizal menggunakan verb text seperti ini jadi kalau tulisannya panjang melebihi dari kotak akan otomatis turun sendiri tuh gunanya verb text kemudian ada rata-rata rata-rata bisa kalian gunakan menu-nya tadi di blog gunakan merge and center kemudian gunakan verb text nah seperti itu tampilannya sudah bagus kemudian isi datanya sesuai dengan yang ada di contoh seperti ini jangan lupa di kasih apa garis isi dulu nomornya 1 2 3 4 5 6 7 kemudian di blog di kasih garis dia terlihat caranya mengasih garis gunakan menu font kemudian pilih yang all border pilih yang namanya border font pilih yang namanya border all border sudah ada garisnya ini dipindahkan ke tengah tulisannya biar berusaha all border kemudian ketikan nama-nama sesuai yang ada di contoh Alexander Teja Alexander Teja ketikan terus sampai nilainya dan semua namanya dimasukkan 65 65 70 oh iya nilainya biar bagus dipindahkan ke tengah nah ini kan nilainya di tengah di contoh ini rapi di tengah ini kan masih di pinggir gunakan untuk setting supaya bisa di tengah di blog dulu semuanya kemudian pilih center nah untuk memindahkan ke tengah silahkan kalian isi semua sampai seperti yang ada di contoh seperti ini penuh semua nilain namanya sudah terisi dan nilainya juga sudah terisi nah ini pak Rizal sudah menulis semuanya sampai penuh kemudian kita isi ini bagian bawahnya kan ada nilai tertinggi nilai terendah modus dan median kita isikan juga caranya sama ini kan di blog kemudian di merger atau di gabungkan ini adalah nilai tertinggi ini nilai tertinggi kemudian di gabungkan juga merjaan center nilai ter tanda di gabungkan merjaan center modus dalam korong model namanya modus kalau dirumus di excel namanya mode nilai yang sering muncul kemudian median ini ditambahkan juga kotaknya di blog kemudian di alborder perhatikan rumusnya digunakan rumusnya tadi seperti apa barizal copy saja di bagian kanannya biar kalian mengerti nah ini rumusnya rumus yang akan kita gunakan nanti ada rumus sum sum ini untuk mencari jumlah biar nanti berbeda dikasih warna berbeda saja coklat pink pink ya kemudian pink kita kasih warna biar nanti bisa kalian bisa paham kalau yang warna kuning menggunakan rumus sum kalau warna hijau menggunakan rata-rata kemudian kalau biru nilai tertinggi kemudian min min pakai abu-abu min nilai terendah abu-abu kemudian mode ini menggunakan warna orange atau kuning pudar kemudian median menggunakan warna pink biar nanti kalian bisa mengetahui dimana rumus yang akan kita gunakan seperti ini pertama akan kita gunakan adalah sum untuk menyumulkan nilai dari mata 3 mata pelajaran yang diujian kan nilainya cara menulisnya seperti kemarin sama dengan langsung kalian bisa mengetikkan langsung sama dengan sum kurung buka kita cari nilainya Alexander yang matematika ada di kolom apa ada di sel apa C 5 sampai dengan nilai bahasa Indonesia ada di E 5 kemudian kurung tutup dan antar nah itu nilainya totalnya adalah 200 kalian juga bisa menggunakan FX seperti kemarin kemudian cari seperti ini langsung ketikan sum go sum oke kemudian tinggal diketikan disini seperti tadi gunakan sel berapa sel berapa ayo C 6 sama dengan E 6 ini sudah benar tinggal oke kemudian dilanjutkan yang bawah FX sum oke dari C 7 sama dengan E 7 dihapus dulu C 7 sama dengan E 7 sudah sudah benar C tekan oke ini nilainya keluar nanti kalian masukkan semua rumusnya sampai keluar nilainya ini nilainya sudah keluar sudah menggunakan rumus semua perhatikan ini rumus semua ya ini bisa di cek disini di FX keluar rumus nya kalau angka tidak pakai rumus kalian bisa mongruh perhatikan bedanya kalau 85 ini kan tidak pakai rumus keluar disini fungsinya kalau pakai rumus jika ada perubahan data contoh nilainya matematika dari dari Siti Fajriya nilainya seumpama 90 jadi 95 dirubah akan otomatis nilai yang dijumlahnya akan otomatis berubah ini fungsinya menggunakan rumus tapi kalau kalian tidak menggunakan rumus jika ada perubahan di nilainya yang dijumlahkan nilai jumlahnya ini tidak akan berubah itu fungsinya ketika kalian menggunakan rumus sama untuk average kalian bisa mengetikan langsung sama dengan average dengan average kurung buka sama dengan sama dengan average klik aja langsung gunakan tab kurung buka dari C5 sama dengan E5 kurung tutup dan tekan enter ada komanya tidak apa-apa ini sudah benar kemudian jika kalian ingin menggunakan rumus fx silahkan di klik fx cari yang namanya average kalau tidak ada disini kalian bisa ketikan disini di vlog dulu average klik go nah ini average oke yang dijumlahkan yang mana dari C 6 sampai dengan C6 sampai dengan E6 klik oke sudah keluar nanti kalian ketikan semua rumusnya sampai dengan nomor 7 Siti Fajria oke nah ini Pak Rizal sudah mengetikan rumusnya perhatikan rumusnya sudah dimasukkan oleh Pak Rizal kalian kalau mengerjakan di rumahnya harus menggunakan rumus Pak Rizal tahu kalau kalian tidak menggunakan rumus atau dikirim gambarnya saja tidak diterima harus dikirimkan file Excel biar bisa di cek oleh Pak Rizal kalian menggunakan rumus atau tidak kemudian kita mencari nilai tertinggi nilai tertinggi menggunakan rumus apa menggunakan rumus Max perhatikan warna biru di sini sel 1 sama dengan sel 2 sel 1 nanti C5 sel 2 diisi C11 oke mari kita masukkan bisa langsung diketik sama dengan Max korong buka C5 sampai dengan C11 korong tutup nah sudah ya C5 sampai dengan C11 korong tutup tekan enter sudah keluar ini masih di pinggir ditengahkan dulu di blok klik tengah kemudian nilai IPA nilai IPA kita masukkan rumusnya menggunakan FX cari nilai Max kalau di sini tidak ada kalian bisa masukkan di sini di blok ketikan Max kemudian go Max oke masukkan nilainya dari D5 sama dengan D11 ini sudah benar D5 sama dengan D11 klik oke seperti itu lanjutkan nilai bahasa Indonesia gunakan rumus FX Max oke E E5 sama dengan E11 klik oke jumlah nilai yang terbesar juga boleh dimasukkan FX Max oke gemusnya dari F 5 sampai F11 oke keluar kemudian nilai tertinggi dari rata-rata FX Max go G 5 sampai dengan G11 klik oke sudah keluar itu menggunakan rumus Max seperti kemarin kemudian mencari nilai terendah menggunakan rumus min perhatikan kota abu-abu ini rumusnya di rumus abu-abu ini kalian bisa mengetikan bisa langsung klik FX langsung klik FX kemudian pilih min kalau disini tidak ada min langsung dicari disini min klik go min klik oke yang dijumlahkan atau yang dicari nilai terendahnya dari C5 sampai dengan C11 karena C12 ini kan sudah masuk nilai tertinggi jadi tidak usah dimasukkan dihapus diganti C11 sudah kalau sudah klik oke 65 nilai terendahnya sudah benar apakah nilai 65 nilai terendahnya sudah nah itu kemudian nilai IPA juga sama gunakan FX min oke ingat ya D5 sama dengan D11 jangan sampai salah D5 sama dengan D11 atau nanti kalian sesuaikan dengan sel yang sudah kalian buat di komputer kalian masing-masing klik oke 60 nilai terendahnya di mata pelajaran di IPA kemudian nilai bahasa Indonesia min oke E5 sama dengan E11 klik oke sudah keluar kemudian nilai terendah rata-rata X min E yang dicari itu yang mana kita masukkan di sini nah rumusnya dari F5 F5 sampai dengan F11 klik enter klik oke sudah keluar 200 nilai terendahnya rata-rata terendah kemudian E jumlah terendah rata-rata terendahnya FX min oke kemudian G5 sama dengan G11 klik oke nah 66 6 itu adalah nilai rata-rata terendah kemudian nilai mode atau nilai yang sering muncul kita masukkan rumusnya sama dengan bisa kalian ketik ya mode langsung klik mode kurung buka kolomnya eh sel yang dicari adalah C 5 sampai dengan C 11 ingat hanya sampai di Siti Fajriya atau baris ke 11 nomor 7 nomornya kurung tutup klik enter kalian bisa menggunakan perhatikan ya di cek ya nilai yang sering muncul adalah 65 65 nya ada 2 kenapa kok ketidak 75 karena di pilih nilai yang terendah oke fx lagi mode kalau disini kalian tidak ada mode kalian bisa klik yang di atas ini untuk mencari klikkan mode go ada keluar mode oke yang dicari adalah D5 sama dengan D11 oke kemudian menilai bahasa Indonesia nya nilai modenya fx mode oke E5 sama dengan E11 oke sudah keluar fx ini di jumlah nilai ya yang dicari nilai modenya mode oke F berapa F5 F5 sama dengan F11 klik oke 240 kan 240 nya ada 2 kemudian modus dari nilai rata-rata fx mode G G 5 sama dengan G11 rumusnya tetap sama ya yang di belakangnya ya selnya tetap sama kemudian selanjutkan untuk nilai median nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dari kecil sampai dengan yang terbesar nah ini kalian bisa memasukkan rumusnya median sama dengan median dengan mengetiknya kemudian dicari sel satunya ada di c5 c5 tt2 sampai dengan itu tt2 tt11 korong tutup klik oke keluar nilai yang sudah diurutkan adalah 75 kemudian dilanjutkan nilai ipa bisa menggunakan fx kemudian di blok cari median nah ini median klik median oke masukkan nilainya selnya d5 sampai dengan d11 klik oke keluar nilainya 75 juga kemudian di bahasa Indonesia fx median oke e5 sampai dengan e11 oke 70 kemudian fx gunakan median oke f berapa f5 sampai dengan f11 klik oke sudah keluar nilainya kemudian nilai median dari rata-rata fx kemudian oke g5 sampai dengan g11 klik oke nah ini kita selesai Pak Rizal tuliskan juga ya disini ya biar tidak lupa kalian lebar tolong 4 19 13 13 13 13 13 9 nah kemudian dikasih Pak Rizal warna merah biar terlihat ini tidak usah ditulis tidak usah diketikan untuk lebar kolomnya ini ini hanya dipenakan untuk sebagai penanda kalian untuk memudahkan kalian dalam membuat atau mengerjakan oke ini sudah menggunakan rumus semua jadi kalian nanti ketika mengerjakan harus menggunakan rumus tidak boleh diketikan langsung nilainya harus menggunakan rumus excelnya rumusnya sudah ada disini rumus yang digunakan mulai dari sum average rata-rata max nilai tertinggi min nilai terendah mod dan median oke bisa ya anak-anak mudah kok ini silahkan dikerjakan di rumah nanti ditunggu sampai jam 9 malam oke untuk pelajaran hari ini modus dan median sudah selesai oke kurang lebihnya maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh